Sebetulnya yang menjadi sumber kolusi utama itu adalah oktan kita, sulfur di dalam BBM kita. Jadi ini teman-teman di SMP 60, saya dulu sekolah di SMP 60 di dekat Cideng situ. Dan ini teman-teman dia lintas angkatan. Dari angkatan yang lama, angkatan tahun 70-an sampai angkatan tahun 90-an, ini semua hadir. Tahun 2000 bahkan ya, luar biasa. Jadi mereka semangat sekali dan kami terima kasih nih dari undang, dari sambut dengan baik. Dan tadi kami menyampaikan juga visi-visi kami dan teman-teman. Dan mereka cukup antusias untuk bisa mendukung kami. Faktor kait visi-visi, soal lingkungan, kalau misi nasib baiknya di visi bapak, soal lingkungan itu ada soal bebas polusi secara beradat. Itu bagaimana soal lingkungan pasirnya nanti? Sebetulnya yang menjadi sumber kolusi utama itu adalah oktan kita, sulfur di dalam BBM kita. Makanya kita harus memiliki suatu standarisasi yang baik, sulfur kita, sehingga polusi udara juga akan menjadi lebih baik lagi. Jadi jumlah kendaraan pengaruhnya tidak sebesar tadi sulfur yang ada di dalam BBM kita. Makanya kalau kita sudah bisa memenuhi standar, kami meyakini polusi udara akan lebih baik lagi. Kita juga nanti akan melakukan berbagai penghijauan, taman dan hutan kota, bagi gedung-gedung juga. Kita menggunakan semua yang bersifat alamiah, penghijauan dan juga saluran sungai yang mengalir dengan baik, sehingga burung-burung bisa berdatangan bila nanti semuanya sudah bisa berjalan dengan baik. Kalau misalnya persoalan polusi di Jakarta kan bukan hanya dari transportasi, tetapi juga ada juga dari pembangkit listrik tenaga kuat yang ada di daerah Banten dan lain-lain itu bagaimana soal koordinasi dengan pembangkit listrik sendiri? Untuk itu memang penting bagi kita untuk memiliki kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah, wilayah tetangga khususnya, untuk berbagai hal ya, bukan hanya polusi udara saja, tetapi juga berkait dengan banjir, juga dengan transportasi dan lain-lain. Tapi untuk polusi udara tentunya kita akan nanti berdiskusi, karena ini hal yang menjadi isu bersama. Itu kerjasama yang baik ini juga menentukan hasil. Kalau untuk Jakarta Mandiri Air, bagaimana implementasinya ini Pak? Bagaimana? Kalau untuk Jakarta Mandiri Air itu implementasinya bagaimana Pak? Jadi kalau mengenai air, kita memang memikirkan bagaimana air bersih ini bisa mencapai ke seluruh warga Jakarta. Dan kita juga menginginkan nanti teknologi-teknologi agar di tempat-tempat tentu air itu bisa diminum. Nah ini menarik ya, di kalangan ojol itu seringkali juga membutuhkan air bersih saat di jalan. Sedangkan harga air mineral jumlahnya cukup tinggi. Makanya nanti di tempat-tempat kita akan buat semacam warung independen, sehingga para ojol itu bisa datang ke sana untuk mendapatkan air minum. Dia bisa punya tumbler, dia bisa pakai, sehingga dia bisa juga menghemat biaya mereka. Juga colokan gratis nanti di tempat-tempat tersebut. Bahkan tadi di halte ojol kita akan bangun, kan biasanya para ojol itu ada di tempat-tempat di mana keras Jakarta itu berhenti. Dan mereka kita akan buatkan sempat yang manusiawi untuk mereka. Yang nanti diberikan juga air bersih dan juga colokan-colokan gratis dan wifi gratis. Padahal konteks pemenuhan air bersih bagi masyarakat itu kan untuk konteks diminum ya Pak. Kalau untuk air bersih, pemenuhan air bersih kan selama ini Jakarta itu tergantungnya itu air dari tanah. Dan itu berdampak kepada penurunan pemukaan tanah gitu. Dan ada juga ancaman penyeluruhan tanah. Itu solusinya bagaimana Pak untuk penyaluruhan air kepada masyarakat untuk tidak lagi menggunakan air dari tanah. Jadi memang kita nanti akan lakukan efektivitas dan efisiensi khususnya dari penyelenggara air bersih. Kami juga sering mendapatkan berbagai keluhan ya bahwa air bersih di berbagai tempat itu kecil sehingga mereka harus membeli air untuk kehidupan sehari-hari. Nah ini kita akan perhatikan dan kita akan memperhatikan juga manajemennya. Ya sehingga semua warga itu bisa mendapatkan air bersih yang layak bagi mereka. Pak, untuk kesejahteraan guru, program apa sih yang diusulkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Jakarta? Apalagi kan kemarin sempat ada klinsing dari Pemro PKI juga ya guru-guru. Mereka dikasih, di alisan untuk P3K, kalau di Bapak ini, untuk kesejahteraan guru di mana Pak? Ya, guru itu sangat penting ya. Karena guru-guru, khususnya guru honorer ini, itu juga perlu memiliki karir. Dan kita mengharapkan mereka-mereka yang sudah layak dan sudah pantas untuk menaikan menjadi P3K, ya itu kita akan atas-atakan ke sana. Dan kemudian juga jumlah kesejahteraan itu sendiri. Karena di Jakarta tentunya tekanan hidupnya cukup tinggi. Makanya bagi kami, upah layak itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Kita akan perhatikan mereka dan juga kita akan latih, kita berikan beasiswa bagi para guru-guru honorer untuk dia bisa menambah ilmunya, menambah ketampilannya, sehingga mereka juga bisa mengajarkan yang terbaik untuk mereka. Nah, guru honorer kita juga akan berdayakan untuk menjadi tim pembina adab. Dan untuk itu, pelatihan-pelatihan itu menjadi penting dan kesejahteraan juga menjadi penting bagi mereka. Kita sudah punya agenda ke sana, program-program khusus untuk mereka. Mas, terkait pertemuan kali ini, ada aspirasi nggak dari para alumni ini, Mas? Ya, tadi bagus ya beberapa aspirasi dari mereka, banyak yang menanyakan juga mengenai lapangan kerja, kemudian tadi mengenai KJP, kemudian mengenai hal-hal lain lah yang terkait dengan visi-misi kita. Dan ya tadi kita sudah berinteraksi, saya juga sudah menyampaikan program unggulan kami, mengenai internet gratis untuk para warga, di mana hal ini tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan bagi mereka, kesetaraan, mengurangi kesenjangan sosial, dan lain-lain. Kami juga sudah menyampaikan bahwa tim pembina adab, tim pembina ekonomi, ini nanti mereka akan mengajarkan, mendampingi para ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang ingin melakukan usaha sampai mereka berhasil, ibarat kita naik sepeda. Naik sepeda ini kan seringkali di awal-awal kita masih belum seimbang dan lain-lain. Tim pendamping ini, dia akan memastikan bahwa dia akan bisa bersepeda. Nah, bersepeda itu juga punya masalah juga kalau dia bersepeda di jalan raya, sehingga banyak mobil, banyak kendaraan, sehingga ini bisa berakibat fatal kalau dia tidak melakukannya secara baik. Nah, tim pendamping ini nanti akan memastikan orang yang bersepeda ini bisa aman juga di jalan raya. Artinya bahwa tim pendamping akan memastikan mereka-mereka yang ingin berusaha UMKM dan lain-lain itu sampai sukses. Bahkan bukan hanya sampai sukses, tetapi bagaimana kesuksesan itu bisa berulang-ulang dan kesuksesan itu juga bisa ditularkan kepada masyarakat lain yang masih pemula tadi. Jadi, ini bisa terus bisa kayak bola salju yang bisa berdampak produktivitas yang besar bagi para warga Jakarta. Bapak, ini merujuk provisi misi Bapak lagi gitu. Ini ada banyak kata yang hilang soal beradab dan beradab. Dan juga di debat kemarin juga ada beberapa kali kata adab yang bisa. Bahkan sebenarnya apa sih makna adab ini sendiri bagi pasangan Jarmakum? Jadi, saya mau ngambil contoh saja ya untuk penggelaran internet yang gratis ini. Memang di sini ada dua sisi ya, ada positif dan negatif. Jadi, adab ini nanti kita akan memastikan bahwa para warga Jakarta bisa mengambil sisi positifnya daripada sisi negatifnya. Sehingga dia bisa memilih secara dari diri sendiri gitu ya, dari hati mereka untuk memilih hal-hal yang positif tadi. Itu contoh yang sangat sederhana khusus untuk penggelaran internet. Terima kasih ya, kakak-kakak wartawan. Baik, baik. Terima kasih ya. Terima kasih.